Tim kuasa hukum terduga pelaku terorisme Munarman mengaku geram lantaran klien yang diisukan akan mendapatkan hukuman mati. Ia pun memastikan bahwa kabar bahwa Munarman akan mendapatkan hukuman mati adalah hoaks. Anggota kuasa hukum terdakwa perkara dugaan tindak pidana terorisme Munarman, Aziz Yanwar, mengaku keberatan atas pemberitaan yang beredar terkait kliennya. Ia memastikan ada setidaknya sembilan media masa yang memberitakan kabar hoaks berkaitan dengan kasus yang menjerat Munarman, di mana dalam narasinya dituliskan bahwa Munarman telah dijatuhi hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Aziz Yanwar lantas mengatakan bahwa jeratan kasus terhadap kliennya masih dalam tahap pemeriksaan, yang mana masih sangat jauh dari tuntutan-tuntutan jaksa penuntut umum atau JPO. Aziz Yanwar lantas meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan berita tersebut melayangkan permohonan maaf pada Munarman dalam 3x24 jam. Pemberitaan soal tuntutan hukuman mati terhadap Munarman ini beredar sejak Kamis 3 Februari kemarin. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa Munarman mendapatkan tuntutan hukuman mati karena merupakan sosok yang dianggap paling berpengaruh di organisasi FPI. Terkait dengan ini ya, sebelum sampaikan proses persidangan tadi, yang saat ini sesuai, kita akan sampaikan bahwa presilis terutam beradanya kompeten, pemeriksaan dan hukuman untuk menyebabkan mati. Di sini nanti risik kita berbagi, rakan-rakan sama, yang paling intinya adalah bahwa berita-berita tersebut adalah berita bohong atau hoax, ingin si inumatif, penemrekayasa, dan juga melanggar periksaan-periksaan. Di sini kita sebutkan banyak medianya yang menyebutkan itu, ada 9, kemudian juga berita-berita itu patut diruga melanggar pasal 6, menurutam pasal 9, kemudian juga berita-berita itu juga dapat dikategorikan melanggar pasal 14 dan 15, menurutam pasal 6, kemudian juga bahwa saya menjelaskan, kami di sini menjelaskan, bahwa perkara ini sedang masih proses kompetensi antaksi yang sampai sekitaran ini sudah ke 21, di sini ada 24, karena di sini ada 4 saksi lagi, bahwa kami juga meminta media-media yang memuat itu untuk mencabut peralatan, memperbaiki berita yang keliru dan yang tidak akurat itu, serta permintaan maaf kepada klien kami di murah aman, selamat datangnya 3x 24 jam, sejak ini kami keluarkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!